Al-Fatihah Al-Fatihah Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu bab kedua dari buku kita ini Masalah mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum kita Dan sampai sekarang tentu kita masih bisa menyaksikan keadaan mereka Seperti Fir'aun misalnya Dan ini sudah kita titikberatkan penjelasannya pada pertemuan yang lalu Di Mesir sampai sekarang masih bisa dilihat muminya Dan kita pun walaupun tidak kesan bisa searching di Google langsung kita bisa melihat muminya Manusia yang seperti kita dulunya tapi dia mengaku sebagai Tuhan Dan Allah jadikan sebagai pelajaran kena membangkang dengan risalah Nabi Musa Kemudian di Laut Mati masih ada peninggalan kaum Lut Kemudian di Madain Saleh 4 jam dari kota Madinah ada peninggalan Nabi Saleh kaum Thamud Dan sekian banyak peninggalan-peninggalan yang harus kita jadikan sebagai pelajaran Intinya sebenarnya dari pelajaran kita yang lalu adalah Orang yang mengikuti Orang-orang yang baik dari Nabi dan juga para pendamping-pendamping Nabi Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain Allah muliakan mereka di dunia Karena mereka beriman dan beramal salih Dan juga mereka mendapatkan yang terbaik di akhirat Orang yang membangkang di saat itu Kufur, menekukan dosa Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf Dan yang semisalnya Maka sejarah mereka hanya sampai di fase Mekah saja Setelah itu mereka terbunuh dengan kondisi terhina di Perang Badr Lalu kemudian di akhirat pun mereka akan masuk dalam neraka Ini tidak akan berubah sunnatullah Orang yang ikuti orang-orang yang baik Orang yang salih Salihah maka akan sama Akibatnya Orang yang ikuti orang-orang yang membangkang dan maksiat juga akan sama akibatnya Kesempatan ini kita akan bahas bab baru kembali ke jalan Allah SWT Saya berikan dulu kronologisnya Tidak ada orang diantara kita teman-teman sekalian yang tidak pernah berbuat salah Bermula dari ayah kita sendiri Nabi Adam AS Nabi Adam Nabi yang sudah melihat surga Dan melihat para malaikat Bahkan malaikat sujud Menghadap ke beliau bukan sebagai penghambaan Tapi sebagai bentuk patuh kepada Allah SWT Dan beliau sudah menyaksikan semua Rahmat Allah Dan hidup di langit dulunya Tapi subhanallah Karena dia melanggar apa yang Allah larang Maka akhirnya Allah turunkan ke muka bumi Dan ini contoh saja Bukan berarti kita menggampang-gampangkan pelanggaran Tapi manusia umumnya melakukan pelanggaran Dimulai dari ayah kita Dan kata Nabi SAW Semua anak Adam Pasti khatta'un Berbuat dosa dan salah Tapi ada khairu khatta'ina tababun Cuma sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera kembali ke jalan Allah Kalau ada kesempatan diantara kita Untuk melakukan satu pelanggaran agama Belum dilakukan Ada kesempatannya Batalkan Lawan itu Dan bersabar Atas godaan tadi Godaan untuk berzina Godaan untuk riba Untuk mencuri Untuk mabuk Untuk apa saja Dan sudah kami titik beratkan pertemuan yang lalu Sabar ada tiga macam Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Kayak kita mau sholat malam Kita mau haji dan umrah Mau bersedekah Butuh kesabaran Karena butuh perjuangan untuk melakukan itu Akan ada godaan-godaannya Yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan Pasti kita semua punya peluang untuk melakukan perbuatan dosa Tapi di saat godaan itu datang Tugas kita bersabar Tahan diri kita Yakin Allah SWT akan memberikan balasan yang besar Dengan kita meninggalkan perbuatan haram tadi Dan yang ketiga sabar terhadap cobaan harian Gangguan orang Sakit dan seterusnya Dan Allah SWT menyebutkan tentang orang sabar dalam firmannya Orang-orang yang sabar akan mendapatkan balasan tanpa ada hitungan lagi Tanpa ada hitungan lagi Nah sekarang Kalau ada orang baru mendapatkan penawaran dosa Jangan dilakukan Tolak itu Karena semua dosa akan mendatangkan efek buruk Tidak ada pelanggaran yang mendatangkan efek baik Tidak ada Pasti mendatangkan efek buruk Ya minimal ada hukuman yang akan datang kepada kita Tergantung sang pencipta mau hukum dengan cara seperti apa Apakah sakit di fisiknya Apakah gangguan orang Apakah hartanya ditipu dan segala macam Tapi pasti akan ada efek jerah Sumber permasalahan kita semua adalah dosa Maka tutup pintu itu Kita akan aman dari sumber permasalahan dan bencana Kemudian Kalau kita sudah terlanjur Memang melakukan perbuatan Maka itu yang akan kita bahas Yaitu bagaimana kita kembali ke jalan Allah Tidak boleh berlama-lama dalam pelanggaran itu Kalau sudah terlanjur Terjadi Dan Allah SWT Menerima Hamba-hamba yang ingin kembali ke jalannya Saya bacakan dulu apa yang kami tulis Di dalam judul ini Kembali ke jalan Allah Banyak fenomena alam yang sudah membuktikan Bahwa manusia sebenarnya sangat lemah Di hadapan Allah SWT Misal ketika terjadi banjir Sehebat apapun manusia itu Secerdas apapun dia Sekuat apapun fisiknya Dia sulit menghindari banjir misalnya Kalau sudah terjadi banjir Gempah misalnya Tsunami Atau tanah lonsor Manusia sedikit pun Tidak dapat berkutik Saya pernah lihat cuplikan langsung Di Jepang itu Para ilmuwan dikumpulkan oleh pemerintah mereka Lalu mereka membuat Building anti gempah Dibuatlah sedemikian rupa Dengan teknologi canggih Dan mereka yakin Mereka resmikan Mereka berbangga dengan itu Pada saat terjadi gempah Yang pertama hancur justru bangunan itu Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Jadi manusia banyak tidak bisa berkutik Dengan fenomena alam itu Bahkan sekedar untuk menyelamatkan Harta mereka pun Mereka tidak bisa Menyelamatkan diri mereka pun Mereka tidak bisa Maka itu Akan sangat berbahaya Jika manusia terus menerus Dalam kelalaian Karena dari semua penjuru hidupnya ini Banyak sekali ancaman yang setiap saat Bisa menimpa dia Kena pelanggarannya Setiap kita buat dosa Dari semua sisi kita ini Sangat dekat sekali Untuk bisa Datang hukuman Gempa misalnya Gempa itu hitungan Hitungan detik Kalau hitungan menit saja Sudah hancur bumi ini Begitu mudahnya Allah subhanahu wa ta'ala Datangkan Berapa banyak kita lihat Di berita di Indonesia Di negara kita Orang lagi tidur malam hari Mereka tidak sadar Air sudah tergenang Banjir Ada yang meninggal Ada yang berhasil Selamatkan diri Tapi begitu cepatnya Allah subhanahu wa ta'ala Datangkan hukuman Gitu ya Oleh karena itu Saya katakan Maka sangat berbahaya Kalau manusia terus menerus Dalam kelalaian Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Datangkan dengan mudah Dan kapan saja Azab kepada mereka Bersegeralah kembali Ke Allah subhanahu wa ta'ala Dan beristighfar Nabi Muhammad Sebagai orang yang dijaga Dari dosa Diampuni kesalahan yang lalu Dan yang akan datang Namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala Tetap memerintahkan Beriuh istighfar Seperti misalnya Dalam firmannya Dalam surah Muhammad Surah nomor 47 Ayat 19 Dan mohon ampunlah Atas dosa-dosa Mohon ampunlah Atas dosa-dosa Juga dalam ayat lain Dalam surah Ad-Nisa Surah nomor 4 Ayat 106 Dan memohon ampunlah Kepada Allah Sungguhnya Allah itu Maha pengampun Lagi maha Penyayang Jadi maksudnya Kalau sudah terlanjur Terujuk dalam dosa Jangan Jangan merasa tenang Jangan merasa tenang Dengan pelanggaran itu Karena setiap saat Hukuman bisa datang Saya akan coba dulu Cek Saya lihat disini Mungkin ayat itu luput Saya belum tulis ya Tapi saya akan coba cek Mudah-mudahan Saya temukan sekarang ayatnya Surah nomor 7 Ayat 96 ya Nanti kita baca beberapa ayat Saya bacakan langsung 96-nya Walau anna ahlal qura Amanu Wattakawla Fatahna alihim Barakatim Minassamai wal-ordiyah Walakin Kazzabu Faakhatnaum Bimakanu Yaksibun Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri itu Beriman dan bertakwa Mereka selain beriman sama Allah Mereka sibuk selalu dengan Kepatuhan-kepatuhan Dari ibadah ke ibadah yang lain Apa jaminan dari Allah Pastilah kami akan melimpahkan Kepada mereka Berkah dari langit dan bumi Rezeki mereka tidak terputus dari langit Di bumi pun mereka akan tenteram Mendapatkan semua kebutuhan mereka Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya Saya ulangi lagi Semua sumber malapetaka dan bencana Kalau bapak ibu masih merasakan ada masalah Belum salah saya selesai Dosa Kata kuncinya Kembali kepada Allah Itu saja Kalau orang terus dalam dosanya Dan dia merasa aman Ini bahaya sekali Perhatikan disini Allah sebutkan beberapa ayat berturut-turut Mulai 97 Apakah penduduk negeri itu merasa aman Dari kedatangan siksa kami kepada mereka Di malam hari di waktu mereka sedang tidur Ini orang-orang yang buat zina di hotel Buat maksiat Mabuk-mabukan Kediskotik Kebar Apa mereka merasa aman Di saat mereka sudah Capekan Tidur Bangun masih tidak kena siksa Allah Tanda tanya disitu Saya ulangi Allah mengatakan Apakah penduduk negeri yang berbuat dosa itu merasa aman Dari kedatangan siksaan kami kepada mereka Di malam hari di waktu mereka sedang tidur Sembilan lapannya Apakah penduduk negeri itu merasa aman Dari kedatangan siksaan kami kepada mereka Di waktu matahari sepenggalan Naik Maksudnya di waktu duha Ketika mereka sedang bermain-main Artinya di malam hari bisa datang seketika Di pagi hari juga bisa datang seketika Ayat 99 Apakah mereka merasa aman dari adab Allah Yang tidak terduga-duga Tidak ada yang merasa aman dari adab Allah Kecuali orang-orang yang merugi Jadi ini kurang lebih empat ayat Yang perlu kita tambahkan dalam bahasan kita Bagi orang yang terus saja dalam kemaksiatan dan tidak mau kembali kepada Allah Terlalaikan dengan umur yang dianggap masih muda Kesempatan yang masih ada Harta yang melimpa Misalnya dan dia lupa Setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala bisa balik keadaannya Menjadi orang yang paling sensara dan terhina karena dosa yang dia lakukan Baik Bapak Ibu sekalian Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia kembali ke jalannya Menginginkan manusia kembali ke jalannya Mengakui segala dosa yang diperbuat Allah ingin kita begitu Supaya tidak dihukum Allah ingin kita punya kembali ke jalan Makanya diberikan rasa penyesalan Setiap orang buat dosa itu pasti ada rasa penyesal Rasa bersalah Itu sebenarnya sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dia tidak lanjutkan Dan segera kembali kepada Allah Allah ingin kita kembali ke jalannya Mengakui kesalahan Atau segala dosa yang diperbuat Serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya Seberapapun banyaknya dosa manusia Baik itu membunuh, mencuri, berzina, riba ataupun yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima tobatnya Jika mau bertobat Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas Saya kembali ingatkan dosa dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian Tapi induknya dosa yang berhubungan dengan Allah Dosa yang berhubungan dengan makhluk Dengan manusia Kalau dosa berhubungan dengan Allah dirincikan lagi Kalau dosa itu sifatnya tidak disuruh untuk mengkodok Seperti orang sekian tahun tidak sholat Dia sekarang ikut pengajian sadar Dia mau sholat Yaudah dia tinggal sobat terus dia sholat Dia tidak perlu mengkodok sholatnya yang lalu-lalu Karena dasarnya dia sengaja meninggalkan sholat itu Kapan kita boleh mengkodok? Kalau kita punya udur syari'i Kayak kita ketiduran bangunnya sudah jam 6 pagi misalnya Terbit matahari Tapi ketiduran punya udur Disitu kita kodok sholat subuhnya Boleh Atau kita lupa Tadi kan kalau ketiduran Kalau lupa juga bisa Tapi kalau sengaja ditinggalkan tidak ada kodoknya Tapi kalau misalnya orang punya utang Ramadan Selain dia taubat Dia harus membayarnya kan gitu Nah ini kalau hak Allah Kalau hak makhluk Ini dirincikan lagi oleh para ulama Kalau itu adalah perusahaan citra Kayak gosipin orang Fitnah orang Perusahaan citra Maka dia harus taubat kepada Allah Dia harus minta keridoan orang tersebut Kemudian kalau itu berhubungan dengan masalah harta Maka dia wajib taubat kepada Allah Minta keridoan pemilik hak Atau Mengembalikan hartanya Kalau itu adalah Kisos Kalau itu adalah Hukuman fisik Menyakiti fisik dengan memukul Misalnya Maka ada kisos Kita taubat kepada Allah Dan berikan Minta keridoan dia Kalau tidak Minta dia balas hal yang sama Kisos namanya Kalau tidak nanti akan terjadi Permasalahan pada hari kiamat Makanya Nabi Muhammad SAW Pernah memanggil-manggil pembantunya Umm Salam Istri beliau Tapi pembantu ini Tidak dengar rupanya Umm Salam Masuk ke kamarnya Lalu mengatakan Mengapa saya melihat Rasulullah SAW Memanggil-manggirmu Tapi kamu tidak datang-datang Dia mengatakan Saya demi Allah Tidak dengar Maka pembantu itu pun datang Lalu mengatakan Karena dia lagi main Sama ada domba kecil Di kamar dia Kemudian Dia datang kepada Nabi SAW Mengatakan Demizat yang mengutus Anda Dengan kebenaran Benar-benar saya tidak dengar Kata Nabi SAW Sambil pegang kayu siwak Kalau bukan karena kisos Maka saya sudah menghukum kamu Dengan kayu siwak ini Saya sebenarnya bisa pukul kamu ini Karena kamu kok tidak datang Tapi karena ada hukum Allah kisos Kalau saya pukul kamu Saya juga harus dibalas Maka saya sudah lakukan Nah itu bahayanya masalah kisos Jadi tidak boleh sembarangan Main pukul-pukul orang Segala macam Beda kalau kita lagi diserang Kita membela diri berbeda Dan saya sudah pernah kasih resep Kalau ada yang ajak Bapak ibu bertengkar Tinggalkan dia dengan tembok saja Tinggalkan dia bertengkar sendiri Kamu pengecut Kamu segala macam Biarin saja Tidak penting Tidak usah Kalau dia serang kita secara fisik Kita membela diri beda Tapi kalau cuma dia ajak bertengkar Dia ajak ribut Dahlah tinggalkan saja Tidak usah dilayani Ribut di WA Ribut secara mulut Langsung tinggalkan saja Kata Allah SWT Tentang hamba-hambanya Wa'idha khatabahumul jahiduna Qalu salamah Mereka kalau diajak Ngomong sama orang-orang bodoh Orang bodoh itu suka Ajak ribut Ajak bertengkar Gitu kan Selalu saja yang dicari Kesalahan kita Maka kata Allah Katakan salamah Udah terserah kamu aja deh Tinggalin Nah gitu Tidak usah dilayani Supaya kita tidak banyak masalah Kalau dia tetap mau melakukan Perbuatan dia Maka dia Kita akan panin pahala dari dia Nanti Pada hari kiamat Allah SWT menyebutkan Dalam surah Az-Zumar Surah nomor 39 Ayat 53 sampai 59 Ini kata ulama adalah Ayat yang paling luar biasa Bonus Allah kasih kepada para pelaku dosa Kepada para pelaku dosa Tapi bukan untuk mereka ulang-ulangi ya Sudah terjerumus dosa Allah kasih mereka kesempatan untuk kembali Masih di halaman 24 sampai 25 itu ya 24 ayatnya 25 terjemahannya Saya bacakan Qul ya ibadiya الذina asrafu Ala anfusim La taqnatu Min rahmatillah Inna Allah Iqfirul Dhanubah Jami Inna Hu Al-Ghafur Rahim Wa Anibu Ila Rabbikum Wa Aslimu Lahu Min Qabli An Ya Ti An Ya Tiyakum Al-Azaab Thum Ala Tun artinya katakan hai Muhammad wahai hamba-hambaku tak disuruh sampaikan oleh Allah disuruh Nabi Muhammad s.a.w. sampaikan oleh Allah untuk kita semua apalagi para pelaku dosa katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri maksudnya sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya kata ulama maksudnya adalah orang yang mau kembali kepada Allah Allah bukakan pintu buat dia sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya sungguh dialah yang maha pengampun juga maha penyayang itu ayat ya lima tiganya ayat lima empatnya dan kembalilah segera ini jadi penyebab kami susun bab ini dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu maksudnya segera kembali taubat menjadi orang soleh dan soleha dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi tiba-tiba datang malaikat maut tiba-tiba struk tiba-tiba hilang akal ya kemudian selanjutnya dikatakan dan ikutilah sebaik-baik ini ayat setelahnya ya ayat lima limanya dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu maksudnya Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyadarinya kemudian selanjutnya ayat lima enamnya sedang kamu tidak menyadarinya kemudian agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besar penyesalanku atas kelelianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah dan suhunya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah maksudnya jangan sampai nanti pas datang malaikat maut sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa beribadah baru dia menyesal ayat lima tujunya atau agar jangan juga ada yang berkata sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada aku pada saat malaikat maut sudah datang baru dia bilang coba seandainya Allah berikan petunjuk kepada aku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa patuh kemudian selanjutnya ayat lima lapannya ya atau agar jangan juga ada yang berkata kepada ketika melihat azab siksa kubur atau siksa neraka sekiranya aku dapat kembali ke dunia tentu aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik terakhir ayat lima sembilannya sungguh sebenarnya keterangan-keterangan ku kata Allah ayat-ayatku sudah datang aku sudah utus nabiku Muhammad SAW aku sudah sebarkan para ulama dan da'i menyampaikan buku-buku di tulis ya cerama di mana-mana disampaikan tetapi kamu mendustakannya ah gak penting gak apa-apa dan seterusnya maka kamu menyombongkan diri dan termasuk orang-orang yang kafir jadi maksudnya ayat ini menjelaskan kepada kita tentang jangan nanti penyesalan terakhir dan itu tidak akan ada gunanya lagi kalau sudah telat saya juga titik beratkan dan mengingatkan kembali untuk menjadi orang soleh dan soleha itu tidak sulit mudah dan jangan pernah berpikir kalau menjadi orang soleh dan soleha ini sulit maksudnya nanti sulit bergaul sulit bekerja sulit bisnis ini semua tidak benar tadi sudah kita bacakan ayat 90 tadi ya 96 tadi ala araf ya tentang kalau orang beriman dan bertakwa pasti kami akan bukakan berkah-berkah dari langit dan bumi coba deh bapak ibu praktekin resep ini keran-keran dosa semua ditutup kita sendiri yang lebih tahu dosa apa yang kita lakukan kemudian mulai kita kerjakan kewajiban-kewajiban saja ya surat lima waktu ya tutup aurat bakti orang tua jengok orang sakit lihat bagaimana efek ketenangan jiwa yang kita dapatkan dan bagaimana termudahkan banyak sekali urusan dalam kehidupan kita nah begitulah kalau orang terus menjaga di dunia mereka dapatkan kebahagiaan di akhirat mereka dapat juga kebahagiaan al-Bukhari mengatakan ya Allah berkata bahwasannya Sa'id ibn Jubair mengabarkan kepadanya dari Ibn Abbas radiyallahu anhumah bahwa sekelompok orang musyrik yang dahulu banyak membunuh dan berzina datang kepada Rasulullah SAW dan berkata sungguh apa yang kamu katakan dan serukan adalah kebaikan kalau saja engkau beritahukan kepada kami penebus untuk apa yang pernah atau atas apa yang pernah kami lakukan karena terlalu banyak dosanya maka turunlah fiman Allah SWT dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain dan tidak membunuh orang yang jiwa atau orang yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina Surah Al-Furqan 25 ayat 68 lalu turun ayat juga Allah mengatakan dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong ini terjemahan ayat tadi yang kita baca Surah Az-Zumar ayat 54 ya Surah Az-Zumar 54 tadi itu adalah Allah mengatakan kembalilah ke jalan Allah Ibn Kathir ini seorang ahli tafsir berkata menjelaskan makna ayat ini kembalilah kepada Allah dan berserah diri kepadanya sebelum datang azab kemudian kalian tidak lagi dapat ditolong yaitu bersegerahlah bertobat dan beramal soleh sebelum datangnya siksa potongan ayat dan ikutilah ini ayat 55 nya tadi Az-Zumar dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu maksudnya Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedangkan kamu tidak menyadarinya karena datang dari arah yang tidak diketahui dan tidak disadari yang terakhir potongan ayatnya agar jangan ada orang yang mengatakan alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dari menonekan kewajiban terhadap Allah dan sungguhnya apa aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah maksudnya adalah pada hari kiamat orang yang durhaka dan melampaui batas dalam kemaksiatannya akan menyesal karena tidak bertobat dan kembali kepada Allah sehingga dia berharap dahulu termasuk orang-orang yang berbuat baik ikhlas taat dan kepada Allah tapi penyesalan itu sudah tidak berguna lagi buat dia penyesalan itu sudah tidak berguna lagi untuk dia nah yang sedang kita titik beratkan di bab ini adalah bagaimana kita meraih dan merangkul dorongan untuk kembali kepada Allah itu seperti kita lihat ada orang membuat kebaikan kita terdorong untuk mengerjakannya itu kembali ke jalan Allah maksudnya mungkin kita tidak pernah mengerjakan sebelumnya orang sholat tutup aurat nah itu termasuk atau ada orang yang melakukan perbuatan salah lalu kemudian dia mau kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu dia termasuk yang kita bahas pada bahasan kita tentunya kedepannya insyaAllah kita akan bahas bab khusus tentang taubat nasuhah apa yang dimaksud dengan taubat nasuhah jadi kalau sekarang kita bahas tentang istighfarnya ya memohon maaf kepada Allah dan kembali kepada Allah jadi kalau bapak ibu bilang astagfirullah wa atubu ilai astagfirullah itu seperti kita bilang maaf ya ya Allah gitu kayak kita buat salah sama orang kita bilang maafin aku ya nah itu astagfirullahnya wa atubu ilai maksudnya saya janji tidak akan mengulanginya nah di bab yang baru kita bahas ini adalah kita sedang membahas tentang bagaimana orang segera kembali kepada Allah dan memohon maaf nah ada yang kedua nanti kita bahas pada mana akan datang adalah mengikrarkan kalau tidak akan mengulanginya itu penting sekali antara diri kita sama Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak akan mengulangi pelanggaran itu nah di saat itulah taubat kita akan sempurna diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau sudah diterima berarti semua fasilitas yang Allah janjikan bagi orang-orang beriman akan kita dapatkan itu otomatis ya seperti itu kurang lebih gambarnya dan kita ketemu di pertemuan yang akan datang subhanakallah wa bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astagfiru kawa atubu ilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati